Pulau Bali menawarkan banyak hal untuk dinikmati, seperti halnya dengan keberadaan Candi Kuno yang merupakan peninggalan sejarah masa lalu dari zaman tempo dulu. Terdapat banyak peninggalan Candi Kuno yang ada di Pulau Bali, dari zaman Megalitikum, peninggalan kerajaan Bali Kuno, ataupun kerajaan dari zaman Hindu saat masuknya Majapahit ke Pulau Bali. Berikut adalah 6 Candi yang berada di Pulau Dewata Bali. Yang pertama, Candi Gulungkawi. Situs Candi Gulungkawi terletak di Banjar Panaka, desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Situs ini berjarak sekitar 30 km dari kota Denpasar. Candi Gulungkawi didirikan oleh raja yang dicandikan di Airwaka, yaitu Raja Udayana yang memerintah Bali pada tahun 979-1011 Masehi, abad 10. Sesuai dengan data dalam prasasti tersebut, Candi Gulungkawi telah dibangun pada abad 10-11 Masehi. Pada abad ke-10, 979-1011 Masehi, Bali diperintah oleh Raja Udayana dan abad ke-11, tahun 1049-1077 Masehi, yang memerintah Bali adalah anak fungsu. Kala itu Candi Gulungkawi berfungsi sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur dan sebagai tempat meditasi dan pendidikan agama. Situs Candi Gulungkawi mencerminkan kearifan lokal di bidang religius magis, pendidikan, dan lingkungan. Yang kedua, Candi Kalibukbuk Candi Kalibukbuk atau Candi Buddha Kalibukbuk adalah Candi Buddha, Stupa, yang ditemukan pada bulan September tahun 1994 di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Penemuan diawali dengan ditemukan stupika dan materai dari tanah liat di belakang sebuah hotel angsoca ketika dilakukan penggalian sebuah kolam renang pada tahun 1991 oleh penduduk setempat. Tiga tahun berselang, penemuan lain bermula dari kegiatan seorang warga bernama I. Nengah Mawa pada tahun 1994. Ketika akan menguras sumur tua yang dibuatnya, terjadi longsoran pada dinding sumur. Ganesha pada stupa menjadi petunjuk adanya sinkritisme siwa Buddha di situs ini. Stupa sebagai bangunan budis yang menggunakan atribut siwa al, jika pendukung bangunan suci tersebut mengembangkan sikap toleransi antar dua keyakinan yang berbeda. Menurut Balai Arkeologi Denpasar berkesimpulan bahwa Candi Kalibuk-Buk ini berasal dari abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kompleks Candi Kalibuk-Buk menghadap ke arah Tenggara. Menurut Balai Arkeologi Denpasar berkesimpulan bahwa Candi Kalibuk-Buk ini berasal dari abad ke-8 sampai 14 Masehi. Kompleks Candi Kalibuk-Buk menghadap ke arah Tenggara. Yang ketiga, Candi Wasan. Candi Wasan, Pura Puseh Wasan terletak di Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Dianyar, Bali. Situs Candi Wasan diperkirakan berasal dari abad 13-14 Masehi, didasarkan langgam Arca Brahmad Catur Muka, Perwujudan Batara Batari dan Arca Nandi yang lapiknya berhiaskan tengkorak. Selain itu, ditemukan Arca Ganesa, Lingga Yoni. Arca Perwujudan dan Arca Dinata Yang keempat, Candi Tebing Tegalingga Candi Tebing Tegalingga merupakan salah satu tinggalan arkeologi yang terdapat di Dusun Tegalingga, Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Candi Tebing Tegalingga seperti namanya, Candi ini terpahat pada tebing batuan volkanik hasil erupsi Gunung Batur, merupakan bagian dari daerah aliran Sungai Pakerisan yang terkenal dengan padatnya tinggalan arkeologi. Candi ini terdiri dari dua buah Candi Tebing dengan tiga buah menara, satu buah gapura, dan satu buah ceruk. Candi Tebing Tegalingga merupakan bangunan pertapahan di sepanjang Sungai Pakerisan dibuat pada zaman Bali kuno, yaitu sekitar abad ke-10 sampai ke-14 Masehi. Yang kelima, Candi Tebing Jukut Paku Candi Tebing Jukut Paku di kawasan pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar ini merupakan peninggalan benda cagar budaya yang disucikan oleh masyarakat setempat, dan menjadi salah satu objek wisata di Bali yang bisa dikunjungi saat liburan di Pulau Dewata. Candi Jukut Paku ini menyerupai Candi Tebing yang berada di Gunung Kawi, sehingga diperkirakan dibuat pada masa kerajaan anak bungsu pada abad ke-11 Masehi. Candi Jukut Paku menjadi salah satu peninggalan sejarah masa lalu yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Bali kuno dari masa tempo dulu yang keberadaannya terjaga dengan baik sampai saat ini. Yang keenam, Candi Tebing Kerobokan Candi Tebing Kerobokan terdapat di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Candi Tebing Kerobokan diperkirakan berasal dari abad ke-12 Masehi. Lebih mudah dibanding Candi di komplek yang sama yaitu Candi Gunung Kawi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi ini terletak di tebing pertemuan dua sungai yaitu Sungai Pakerisan dan Sungai Kerobokan yang dikenal dengan Campuhan. Candi ini dipahatkan pada tebing sungai sebelah utara pada dinding sangat terjauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.